Bapak-bapak pengurus ranting Muhammadiyah membangun jiwa timur yang kau lah hormati dan membangun jiwa timur yang kau lah hormati dan membangun jamaah masjid sembangun jiwa timur insya Allah dipangun rahmati dengan Allah s.w.t semoga tansahkullah diriakan kita menjalankan ras puji dan syukur kita hormatkan Allah s.w.t awit Allah s.w.t sambun parin kenikmatan berupa iman islam soal kesempatan sehingga kulau panjang sami sakit ma kempal manunggal wantan ing masjid puniko kanti sehat walafiat buatan wantan alangan setenggal punoko ingkan salam si pun salawat uki salam uki tansah katur dumateng dunungan kulau panjang sami nabiullah nabi muhammad s.w.t muki-muki kulau panjang sami bikantuk syafatipun minjang wantan ing yaumil kiyamah amin ya rabbal alamin bapak-bapak ibu-ibu yang kau lah hormati semoga pengawasan wantan ing injang puniko kulau panjang sami bikak ganti wawasan basalah kulau diriakan bismillahirrahmanirrahim satanamipun pengawasan kita wwiti kulau selaku panitia ngaturakan pengumuman dumateng sedaya jamah sekalian insyaallah wantan ingin jambuniko panitia sampun nyapakan durpres menarik alhamdulillah mangki jamaah bapak dan ibu yang kang angsal nomor wantan ing sak lebatipun kardusnek wani kok saget sak bibaripun pengawasan saget nukaraken kalian durpres yang kang sampun dipun siapakan kali panitia wantan ing sak kidul masjid muniko matanya ipapun ya yang kang sampun alhamdulillah ustad sampung rawuh wantan ing sak dengan kulau panjang sami semoga pengawasan wantan ing injang puniko kita wwiti dumateng ustad nur ihsan selvi antara rcm tihaya fitullah ta'ala waktal kita sumaikan semoga ustad bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah 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 rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursadin nabiyina muhammadin wa ala adihi wa sahbihi ajma'in amab'at bapak ibu sekalian ingkatkan yang tansah kawuloh hormati sekalipuji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang nuansewuh bapak ibu sambung siap terenggi oh sepertinya saking semangatnya ini ya alhamdulillah saat terenggipun kawuloh nyuman ngaputan pun tepang akan kawuloh nur ihsan ya kata orang kalau ndak kenal kan ndak kalau kain setelah apa tak kenal maka ta'aruf bu maka kenalan ngaputan nak sayang mungkin bahaya bu ini pun nonton sing dubai sih ya ya bapak ibu sekalian ingkang tansah kawuloh hormati ya kawuloh nur ihsan asli kulon dadapan ya asli dadapan ini seking tahun songawalu medal seking yujo 6 wang sul kolawingi september kolawingi medal ini cerita ini kuyo ngawas ngilmu ngil ketemune wantan suraboyo jakarta ya alhamdulillah pun tak terakan saya keten medina kawan tahun terus ten jember yang selulah setahun nah ini 6 wang sul kenapa september kolawingi ini ini perkenalan mawan bu intermezo kajangan orang kaku kaku banget ini bapak ibu sekalian sebelumnya saya matur nguan ini nguan sewa jawa kula tembong 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 apa atur yang buatan pas harap dimaklumi mawan karena nguan 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 jember pengenir yang bisa ngajari anak enggak bosan jawi kalau lari kalau paling barap kan kalau ngajari keromon itu awit 3 tahun ini gandeng kawulang ngerintis sekolah tinggi wonton jember gurunya macam-macam wonton seking padang wonton seking lombok wonton seking punti-punti terus akhirnya nampu buyar bahasa jawa ini buyar nampu nonton lawan nampu nampu matur untuk bicara tidak ada lawan bicaranya jadi akhirnya pakai bahasa Indonesia bapak ibu sekalian insyaallah pada kesempatan pagi ini saya ingin mengajak jendengan semua merenungkan satu hadith yang diriwayatkan oleh al-imam al-bukhari yang ini menjadi pelajaran bagi kita semua insyaallah dari sahabat yang mulia abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu bahwasanya rasulullah sallallahu alaihi wasalam bersabda a'adharallahu ilamri'in akhara ajalahu hatta balagahu sitina sana sungguh Allah itu sudah sangat banyak memberi udhur dan kesempatan kepada siap bapak ibu kepada seseorang kepada hamba Allah yang dia dipanjangkan usianya sampai enam puluh tahun bapak ibu pun pintar saat ini ya kata langkong yang kata yang langkong seperti ini bangkong kata ini ini mbak putih ini ini kanjeng nabi sallallahu alaihi wasalam sungguh Allah itu sudah memberi udhur dan kesempatan yang sangat banyak kepada orang yang dipanjangkan usianya sampai enam puluh tahun panjang jalan kemudian pun juga tidak ada yang berada ini berada berada kemudian yang berada yang lakukan melayu sisayu kemudian 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 bertanggung Jawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan siap-siap Jangan-jangan Kulau panjang dengan samim Boten kagungan udhur Wonton Yang ngarso dalam Allah subhanahu Wa ta'ala Awet 60 tahun itu Masa yang sangat banyak Pak Untuk nopoh Untuk berusaha Mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk berusaha Memperbaiki hubungan Kulau panjang dengan samim Dumbatang Allah subhanahu wa ta'ala Itu sudah kesempatan yang sangat Banyak Pramilomonggo Kulau panjang dengan samim Mulai introspeksi diri Jangan-jangan yang sepuki Rumkaruan yang sidi Ishak ketmauan yang enam Yang sikit Jangan-jangan yang sepuki Yang enam Sangat mawan Rumian Ini Secara Kaunin ini kan Yolumray Yang keng Langkung Langkung sepuh Yang keng Rumian Mbak Namun buatan Mas Mas Dining Monggo Kulau panjang dengan samim Mulai introspeksi diri Kaitan ini Kaitan ini Rukun islam Mawan Rien Rukun islam Rien Ini kan sepindah Apa kalimat Syahadat Kalimat itu Tauhid Tauhid Kulau panjang dengan samim Niku Sampun Sakmestini Apa Dering Nuan sewu Di masyarakat Niku Kan Teseh Kadah Tiang Sing Percoyo Kalih Napa Pawang Udan Niku Hukumnya Napa Pak Pareng Boten Kok Boten Pareng Napa Sebab Nah Niki Kaitan ini Tauhid Pak Kawit Kaitan ini Dengan Syahadat Ashadu Alla Ilah Ha Ilallah Bahwasannya Napa Di antara Konsekuensi Atau Apa Tauhid Niku Kita Mengesahkan Allah Dalam Perbuatan Perbuatannya Napa Perbuatan Nipun Kesti Allah Niku Kata Ngatur Alam Semesta Niki Sedoyo Napa Itu adalah Perbuatan Allah Maka Kita Sebagai Muslim Ketika kita Merasa Oh Usia Kita Sudah 30 40 50 60 Tahun Bahkan 70 Tahun Kedah Introspeksi Diri Kulopan Dengan Sami Bagaimana Keyakinan Kita Terhadap Sifat Dan Perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kaitannya Dengan Ashadu Alla Ilah Ha Ilallah Apakah Ada Kita Masih Berbuat Sekutu Mensekutukan Allah Atau Tidak Kata Allah Dalam Al-Quran Kebanyakan Manusia Itu Mereka Beriman Kepada Allah Tapi Masih Berbuat Syirik Nah Kaitannya Dengan La Ilaha Ilallah Contoh Ini Wow Pawang Hujan Berarti Kita Menyekutukan Allah Dalam Hal Apa Dalam Perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Mengatur Semesta Alam Mengatur Hujan Mengatur Rejeki Oleh Karena Itu pun Tidak Boleh Kita Berpercaya Menyekutukan Marani Wang Pinter Wang Pinter Wang Budu Nih Ini Wang Pinter Wang Budu Nopo Sing Marani Sing Budu Sing Diparani Sing Dianggapin Pinter Niku Nose Parang Nopo Mboten Mboten Parang Nopo Mboten Parang Menyekutukan Allah Dalam hal Nopo Dalam hal Nopo Mengetahui Perkara Yang Goib Perkara Perkara Yang Goib Itu Sifat Allah Hanya Allah Yang mengerti Perkara Perkara Yang Goib Oleh Karena Itu Ketika Ada Orang Yang Percaya Makhluk Kok Tahu Mengetahui Perkara Perkara Yang Goib Berarti Dia Sudah Mensekutukan Allah Dalam hal Nopo Dalam hal Sifat 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 Nya Pramilam Mboten Parang Mboten Niku Lain Kuluh Sampun Yoswa Patang Puluh Seket Sewidak Pitung Puluh Nek Perkara Perkara Yang Seperti Ini Masih Dianggap Remeh Kintan Kintan Beripun Mengke Nek Dipun Dangugus Di Allah Nih Niki Hal-hal Yang Mendasar Bapak Ibu Yang Paling Mendasar Yaitu Asyhadu 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 Ila Ha Ilallah Wa Asyhadu Anna Muhammadan Rasulullah Itu Hal Yang Paling Mendasar Ini Niki Nama Contoh Mungkin Di Jelenterah Nggak Katah Banget Kulah Kulah Pindah Wonten Bapak Kan Asyhadu Anna Muhammadan Abduhu Rasulullah Atau Asyhadu Anna Muhammadan Rasulullah Lah Kulah Panjangan Ngan Sami Niki Pun Ngelmuni Syahadat Niki Napa Deren Nih Kan Kedah Kedah Introspeksi Tau Pak Pun Yuswas Widak Tahun Kok Syahadat Widereng Lulus Nah Kan Berarti Kita Harus Banyak Banyak Ngaji Banyak Banyak Memperdalam Atau Jangan Sungkan Jangan Sungkan Untuk Hadir Di Pengajian Nusewu Nah Lik Kulah Panjangan Sami Nyakseni Ashadu Anna Muhammadan Rasulullah Saya Bersaksi Bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Niku Utusan Pun Gusti Allah Niku Konsekuensi Nipun Apa Pak Kedah Peripun Kulah Dumateng Kulah Panjangan Asami Dumateng Kanjeng Kanjeng Nabi Kedah Peripun Sikap Apa Yang Harus Kita Lakukan Sebagai Wujud Dari Ashadu Anna Muhammadan Rasul Rasulullah Nun Sewu Kulah Panjangan Ngan Sami Teseh Kerap Maksiat Mboten Teseh Asring Maksiat Mboten Teseh Niku Kinten Kinten Bertentangan Mboten Kalian Ashadu Anna Muhammadan Rasulullah Termasuk Termasuk Konsekuensi Napa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Niku Kulah Panjangan Sami Kedah Ngelatih Ngelatih Napa Keletih Howa Napsu Kulah Panjangan Sami Supatus Nderek Nurut Dumateng Napa Tindak Atau Dawuh Lan Larangan Nipun Gusti Allah Pramilan Napa Konsekuensi Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Niku Nengkang Sepindah Ta'atuhu Fima Amar Berusaha Untuk Mentaati Rasulullah Dalam Semua Perintah Nya Nuan Saya ibu Bapak Ibu Bapak Bapak Terutama Gusti Allah Ndawui Kulah Panjangan Sami Solat Jamaah Solat Jamaah Terjaki Tereng Sampun Tereng Sampun Alhamdulillah Alhamdulillah Gusti Allah Ndawui Kulah Panjangan Sami Bapak Kanin Apa Birul Walidain Bekti Dumateng Tiang Sepuh Waduh Kulah Pun Sepitung Mas Bapak Ibu Sampun Tilar Dunyok Nosew Bapak Kani Bekti Kaling Tiang Sepuh Contoh Nipun Sudah Kita Laksanakan Atau Belum Sudah Berusaha Atau Belum Kalau Orang tua Kita Masih Hidup Kalau Sudah Meninggal Apa Yang Sudah Kita Lakukan Untuk Menunjukkan Bakti Kita Kepada Orang Orang Tua Kita Jangan Sampai Nuan Sewu Pak Ketika Tiang Sepuh Teseh Gesang Teseh Sugeng Oratau Ditilei Oratau Dibantu Nek Nek Disili Duit Wah Awalnya Luar Luar Biasa Giliran Sedol Kenapa Getun Terus Pengen Bekti Akhirnya Bangun Kuburannya Kuburannya Dibangun Di WP-WP Ngata Niku Niku Bekti Kenapa Sanes Pak Sanes Kaitannya Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Kaitan Perintah Allah Dan Rasulnya Untuk Berbakti Kepada Orang Tua Apakah Kita Sudah Berusaha Mewujudkannya Nek Tiang Sepuh Niku Maringi Putra Putra Niku Itungan Buat 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 Itungan Nik Nek Anak Dumat Tiang Sepuh Bripun Waduh Saup Pilih Ketok Gua Ketok Gua Dih Nah Niki Nungan Saya Bukar Konco Nek 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 Sopan Nek Kali Tiang Sepuh Waduh Mencak Mencak Nah Niki Kan Niki Termasuk Perkara Perkara Yang Tidak Selaras Dengan Ashadu Anna Muhammad Dan Rasulullah Pramilo Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Bersabda Man Ata'ani Dakhul Aljannah Wa Man Asani Fakat Abah Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Atau Beliau Bersabda Semua Umatku Itu Akan Masuk Sur Surga Insyaallah Jenengan Sedaya Pulau Panjeng Nas Insyaallah Akhir Lebet Suar Suar Ini Masalah Mampir Ini Masalah Masalah Kanjeng Nabi Seluruh Umatku Itu Akan Masuk Surga Kecuali Yang Enggan Yang Tidak Mau Lu Ada yang Tidak Mau Pak Bu Unten Unten Tidak Maunya Itu Bukan Dengan Lisan Kalau Lisan Ditarik Pasti Mau Tidak Maunya Itu Dengan Perbuah Tandan Sikap Peramillah Ganjeng Nabi Ngertikan Apa Man Atau Anida Holal Jannah Waman Asani Fakat Abah Barang Siapa Yang Menta Atiku Dia Akan Masuk Surga Akan Tetapi Barang Siapa Yang Bermaksiat Buat Tendere Maka Sesungguhnya Dia Sudah Enggan Tidak Mau Masuk Surga Pramillah Konsekuensi Syahadat Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Niku Sepindah Napa Berusaha Menundukkan Hawa Nafsu Kita Untuk Taat Kepada Rasul Lullah Sallallahu Wali Wasallam Dan Yang Kedua Menjauhi Semua Larangannya Pramilo Nek Kulah Bajan Ngasami Tumindak Maksiat Kok Kalah Seking Hawa Nafsu Kedah Napa Kedah Kemutan Oh Saikiki Aku Lagi Napa Melakukan Perbuatan Yang Me Bertentangan Dengan Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Kedah Di Nah Sebagian Uang Sebagian Tiang Niku Alasannya Kata Ini Boten Purun Ngaji Kulah Panjangan Sahami Ngaji Ngata Niki Pak Sing Manfaat Niku Boten Mesti Sedoyan Lenggah Setunggal Jam Niku Bisa Bisa Yang Bermanfaat Cuman Setengah Menit Dari Ucapan Yang Kita Dengar Bisa Bisa Jadi Cuman Beberapa Detik Itu Yang Bermanfaat Bisa Jadi Cuman Itu Pak Bu Peramilo Rawuh Ngajin Niku Penting Ambak No Sakjam Bisa Jadi Meskipun Sakjam Ngantuk Ngantuk Ndilalah Ketemu Ucapan Yang Menambah Iman Langsung Ilangan Tueh Langsung Berubah Masa Depan Dan Sikapnya Itu Bisa Jadi Dan Betapa Banyak Yang Demikian Nah Sayangnya Sebagian Kau Muslim Niku Wegah Ngaji Alasannya Napa Takut Dosa Seolah-olah Nek Nek Ngerti Dosa Terus Ditandangi Dosa Nek Napa Dilanggar Dosa Berarti Dosa Nek Orang Ngerti Dosa Terus Minda Dosa Nenek Nenek Dosa Langkung Gede Nenek 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 Boten Kurang Ngaji Dosa Nenek Langkung Gede Uang Seng Ngaji Due Ilmu Terus Kalah Sekoh Honep Su Akhirnya Berbuat Maksiat Itu Dosanya Lebih Kecil Dari Orang Yang Bermaksiat Karena Nenek Mau Ngaji Jadi Salah Nek Uang Pemaham Ini Aku Nenek Ngaji Wadidu Dosa 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 Lue Gede Dosa Langkung Perambilan Sahabat yang Mulia Sahabat Rasulullah Seorang Ulama Dari kalangan Sahabat Rasulullah Abu Derda Beliau Berkata Lantakuna Aliman Hatta Takuna Muta Aliman Engkau Tidak Akan Menjadi Seorang Ulama Sampai Menempuh Jalan Menuntut Il Ilmu Walantakuna Muta Aliman Hatta Takuna Bima Amil Ta Amilan Dan Engkau Tidak Akan Termasuk Deretannya Tiang-tiang Penuntut Ilmu Sampai Mengamalkan Apa yang Engkau Ketahui Dan Sesungguhnya Perkara Yang Paling Saya Takutkan Adalah Tadkala Saya Berdiri Seorang Diri Di hadapan Allah Dalam Rangkah Hisap Untuk Dihisap Nah Tim Bayang Kalau Panjangan Sampai Ini Bakal Ngadek Wanten Ngarso Dalam Allah Subhanahu Wata'ala Wanten Penerjemah Antara Nikola Panjangan Sami Dumateng Allah Kita Remeh Apa Enteng Apa Awrat Abot Abot Kita Berdiri Di Atas Di Depan Pejabat Yang Punya Kuasa Militer Polisi Sudah Apalagi Nanti Kita Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Sahabat Nabi Abu Dardzak Dan Di antara Perkara Yang Paling Saya Takutkan Adalah Tadkala Saya Berdiri Seorang Diri Di hadapan Allah Untuk Hisap Fa'us'al Kemudian Saya Ditanya Apa Yang Sudah Amalkan Daripada Il Ilmumu Singdui Ilmu Ditakoni Apa Yang Sudah Diamalkan Lasing Orang Di Ilmu Peripun Pak Oh Gandeng Kue Orang Ngerti Orang Maafkan Gosti Allah Bakal Maafkan Atau Minta Pertanggungjawab Sudah 60 Tahun Pak Dikasih Kesempatan Pertanggungjawab Pertanggungjawabannya Lebih Berat Pertanggungjawabannya Lebih Lebih Berat Pramilawantan Akhir Surat Al-Baqarah Bapak Ibu Sialian Akhir Surat Al-Baqarah Rabbana La Tuakhidna Innasina Au Akhtana Ya Allah Jangan Engkau Menyiksa Kami Menghukum Kami Apabila Kami Kami Innasina Kami Lupa Atau Kami Salah Tiang Sing Saket Lali Kesupan Niku Seng Ngaji Apa Seng Buat Ngaji Oke Niki Perkoro Haram Dilalah Lali Diterjang Niku Tiang Seng Ngaji Seng Rangajir Rata Lali Gitu Seng Halal Seng Ketemu Neng Tangan Niku Seng Buat Ngaji Innasina Au Akhtana Atau Kami Salah Wis Ngaji Rumah Seng Bener Iki Pendapat Seng Bener Bulane Dilalah Apa Ternyata Dihadapan Allah Bukan Ini Yang Benar Pendapat Yang Kedua Yang Benar Ternyata Bripon Niku Seng Diparing Udur Maksud Insya Allah Diparing Udur Neng Sinten Saratin Niku Seng Tia Nga Nga Seng Pramil Nek Kulopan Ngasam Dungo Rabbana Latu Akhidna Inna Sina Aw Akh Tok Naya Allah Jangan Engkau Menghukum Kami Apabila Kami Lupa Atau Kami Salah Niku Seng Paling Layak Paling Pantes Dipun Paringi Pangapun Teng Dumbateng Kali 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 Teng Teng Yang Burun Ngah Ngaji Nek Seorang Ngaji Ya Pertanggung jawabannya Langkung Berat Bapak Ibu Bapak Konsekuensi Nipun Asyadu Anna Muhammadan Rasulullah Yang Sepindah Berusaha Mentaati Allah Dan Rasulnya Niku Butuh Mujahadah Butuh Memerangi Hawa Naf Nafsu Ajeng Ibu Ibu Kewajibannya Diantara Kewajiban Yang Paling Wajib Bapak Buk Napa Bekti Dumbateng Tiang Sepuh Napa Bektos Dumbateng Garwa Niku Abot Napa Enteng Bu Abot Nih Abot Neng Ketika Napa Ketika Kita Meniatkan Itu Bawasanya Menyadari Ini adalah Napa Bentuk Ketaatan Kita Kepada Allah Dan Rasul Rasulnya Mungkin Mungkin Ganjaran Semakin Gedi Dan Ibu Ibu Sekalian Wanten Wanten Bekti Ibu Ibu Dumbateng Garwa Wanten Swargo Napa Kedah Konsekuensi Yang pertama Kedah Berusaha Mentaati Allah Dan Rasul Rasulnya Menjauhi Semua Larangan Larangannya Kemudian Yang Ketiga Apa Tasdikuhu Fima Akhbar Membenarkan Mengimani Semua Yang Dikabarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Napa Yang dikabar Ke Kanjeng Nabi Niku Masa Lalu Rien Peripun Nabi Adam Dicipta Diciptakan Kemudian Napa Dakwahnya Para Nabi Para Nabi Niku Dakwahnya Napa Bu Ini Dakwah Tau Tauhid Mengesahkan Allah Subhanahu Wata'ala Terus Tentang Apa Masa Yang Akan Datang Bagaimana Kita Sakarotul Maut Bagaimana Ketika Badan Kulopan Janangan Sami Pertama Kali Diletakkan Di Liang Kubur Malam Pertama Bukan Malam Pertama Pengantin Malam Pertama Di Alam Kubur Kintan Kintan Kados Mantan Napa Kados Sintan Nek Seng Taat Kados Mantan Nek Makan Lebih 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 Indah Lagi Kalau Yang Berusaha Mentaati Allah Dan Rasul 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 Kalau Yang Napa Tidak Berusaha Atau Mereka Yang Enggan Napa Belajar Enggan Taat Kintan Malam Pertama Di Alam Kuburniku Malam Yang Membahagiakan Napa Malam Yang Mengerikan Yang Yang Mengerikan Yaktihi Malagani Aswadani Aswadani Dua Malaikat Wudi Wireng Marani Marani Kulop Panjangan Sami Nak Koni Napa Pak Bu Ada Tiga Pertanyaan Napa Pertanyaan Yang Keng Sepindah Man Rob Buka Siapa Robmu Sinten Pangeran In Jenengan Sing Nyiptak In Jenengan Sing Ngatur Urusan In Jenengan Terus Apa Yang Kita Kenal Tentang Allah Semakin Seorang Itu Mengenal Allah Semakin Kuat Imannya Semakin Dia Tidak Mengenal Allah Semakin Dia Jauh Dan Lemah Imannya Yang Keng Pertanyaan Kaping Kalian Apa Tentang Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Kulau Panjang Nasami Kenal Peripun Akhlak Nasihat Nasah Ibadah Ibadah Muamalah Kanjeng Nabi Teng 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 Rencang Rencang Anak Anak Terus Kulau Panjang Nasami Berusaha Meneladani Sejauh Mana Itu Juga Harus Menjadi Bahan Introspeksi Kita Semua Semua Terus Singkang Kaping Teng 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 Babakan Agama Islam Niki Niko Tentang Alam Kubur Mungkin Dijelantra Dawa Niko Namun Satu Hadis Mawan Kagem Pengingat Kulau Panjang Sami Bahwasannya Apabila Seorang Mayit Sudah Diletakkan Di Liang Kuburnya Fa Innahu Yas Maw Khof Koni Ali Khof Koni Ali Dan Sorof Dia akan Mendengar Suara Serampat Sandal Ketika Orang Orang Yang Bertakziah Kembali Pulang Kemudian Didatangi Kemudian Apa In Kana Mu'minan Apabila Dia Seorang Mu'min Kan Atis Salah Ala Sih Apabila Dia Seorang Mu'min Maka Salat Itu Adalah Amal Ibadah Dia yang Menemani Dan Melindungi Dirinya Dari Arah Kepalanya Puasa Dari Arah Kanannya Zakat Dari Arah Kiri Kirinya Dan Yang Lain Kebaikan Semua Kebaikan Akhlak Yang Mulia Menemani Dan Merindungi Kita Dari Arah Kaki Kita Dari Siksaku Kubur Ramiloh Wow Kanjeng Nabi Ngendikan Kod A'darallah Ilam Riin Akhara Ajalahu Faballahu Sitina Sana Sungguh Allah Sudah Memberi Udur Yang Sangat Banyak Kepada Orang Yang Dipanjangkan Usia Sampai 60 Tahun Ramiloh Pulau Panjeng Nasami Kedan Apa Introspeksi Diri Bagaimana Sholat Saya Yang Akan Menemani Saya Dari Arah Kepala Kita Melindungi Kita Dari Siksaku Kubur Bagaimana Puasa Kita Bagaimana Zakat Kita Zakat Ini Entah Zakat Apa Zakat Fitrah Entah Zakat Harta Zakat Tanaman Apa Hasil Pertanian Zakat Perdagangan Zakat Emas Dan Perak Jangan Jangan Sampai Apa Bu Emas Emas Katah Laci Pirang Pirang Ini Buat Tahu Dizah Dizah Zakat Ampun Ini Sopi Emas Pintan Bu Ini Sopi Emas Pintan Ini Kagungan Emas Pintan Sopad Zakat Alhamdulillah Berarti Luih Enteng Isapi Langkung Enteng Terus Nopo Ini Babakan Zakat Babakan Nopo Melih Ya Rukun Islam Yang Lain Kemudian Mu'amalah Kita Kepada Sesah Sesama Konsekuensi Kamping Sekawan Konsekuensi Asyatu Anam Muhammad Rasulullah Nopo Alayu Badallahu Illabi Masyarak Kita Tidak Beribadah Kecuali Dengan Syariat Dan Tuntunan Allah Dan Rasul Rasulnya Nopo Nek Kolo Panjangan Sami Kok Ngibadah Mbot Ngagem Tuntunan Kanjeng Nabi Nopo Berarti Menyalahi Salah Satu Konsekuensi Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Contohnya Jenengan Sholat Duhur Limang Rokaat Sholat Subuh Telung Rokaat Kan Tambah Kata Mas Neng Peribon Niku Masalah Oraka Oke Setidik Tapi Kita Derek Kanjeng Nabi Napa Napa Mboten Ini penting Kadang Napa Kadang Saking Semangat Leng Ibadah Jadi Napa Gawai Kreasi Saking Semangat Sholawat Gawai Sholawat Seng Pirang Pirang Versi Klentu Napa Mboten Niku Klentu Nek 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 Kulop Panjeng Ngan Samin Niku Sa Estu Mencintai Allah Dan Rasulnya Harusnya Ndeh Dereh Ura Kok Malah Gawih Krea Kreasi Wong Islam Niku Apa Arti Islam Berserah Diri Tunduk Agama Islam Niki Sampun Sempurna Mboten Sampun Kreasi Dalam Beragam Beragama Kulop Pajar Ngan Samin Diperintahkan Memperbanyak Sholawat Bukan Membuat Versi Versi Sholah Sholawat Lafad Sholawat Sampun Ajar Kanjeng Nah Kanjeng Nabi Terus Malah Sholawat Kuplo Ini Kuplo Ternan Buat Buat Genah Keliru Itu Justru Menghina Merendahkan Islam Merendahkan Rasul Allah Salah Satu Bentuk Kekufuran Konsekuensi Asyadu Muhammad Rasulullah Sepindah Sebisa Mungkin Taat Kepada Beliau Yang Kedua Menjauhi Larangan Rasulullah Sallallahu Yang Kedatikan Apa Mengimani Semua Yang Dikabarkan Rasulullah Tentang Apa Tentang Allah Sifat Sifat Allah Nama Allah Tentang Malaikat Malaikatnya Bagaimana Sifat Jibril Bagaimana Sifat Mikail Bagaimana Sifat Israfil Dan Malaikat Malaikatnya Mengiman Apa Takdir Kodok Dan Kodar Bahwasanya Semua ini Terjadi Atas Kehendak Dan Ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Boleh Kita Beruntak Merasa Mboten Ridho Protes Mboten Gosti Allah Mboten Barang Para ulama Menyebutkan Unwan Sa'adah Kunci Kebahagiaan Itu ada Tiga Yang pertama Iza Una'ima Syakar Kalau dipun Paringi Nikmat Bersyukur Wa Iza Betulia Sobar Nek Di Uji Bersah Bersabar Wa Iza Adnaba Istagfar Kalau Dia Berbuat Dusa Dia Berist Istighfar Jadi Kulau Panjir Ngasami Ini Mboten Lepas Seking Dusa Nek Kalah Kalih Wonep Su Terus Kepleset Tendusa Nopo Engkang Kedah Kulau Panjir Ngasami Tindakan Is Istighfar Niko Engkang Dipun Kersa Akin Gosti Allah Orang Berdosa Kemudian Beristighfar Itu Lebih baik Daripada Dia orang Beribadah Kemudian Bangga Dan Sombok Allah Tidak Menginginkan Hamba-hambanya Yang Sombong Kemudian Yang Keempat Daripada Konsekuensi Asyadu Anam Muhammad Rasulullah Adalah Hanya Beribadah Sesuai Dengan Tuntunan Allah Dan Rasul Rasulnya Nah Itu Konsekuensinya Ya kudu ngaji Pak Bu Nah Orang Ngaji Ya Bila Ngerti Bila 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 Ngerti Sholat Bila Caranya Sholat Bila Caranya Bila Ngaus Quran Nga Malki Quran Bila 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 60 Tahun 50 Tahun 40 Tahun Yang Allah Berikan Kepada Bila 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 Berintrospeksi Diri Apa Begal Yang Harus Kita Perbaiki Kaitannya Dengan Asyad Syahadat Kaitannya Dengan Puasa Sholat Zakat Dan Haji Kemudian Kewajiban Kewajiban Yang Yang lainnya Haji Pun kesel Diring Pak Sambon Itu Sambon Haji 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 Dagi Jam Pintan Ini Dagi Jam 7 Tujuh, buat tanya-tanya jawab ya? Oh ya, buat tanya-tanya jawab ya Kenapa boleh ini? Nah, kaitannya pun Oh ya, ini Ini Kaitannya, wow, babakan syahadat Terus, babakan sholat Nah, ini penting nih, babakan sholat Jangan ada sholat mingkem Napa Dremimil Ayo Penting ini, kok tidak tahu orang ngerti sholat mingkem terus Nah, ini penting bu Tidak ada batas minimal bacaan sholat Apa? Dremimil Mulutnya apa? Gerak Ini jam pun, ampun, ngatah Allahu Akbar terus Ming, mingkembatin Tanah hati, buatan sah niku Secara tinjuan fikih dan dalil Niku dereng mawos bacaan Al-Fatihah Al-Fatihah Mbatin tanah hati, ini niku buatan sah sholat al-fatihah Kedah, apa? Kedah, nonton, sing Gerak di sana Niku Babakan apa? Babakan sing rameh ini Kulau kerep lho Nua ini imam menengwaih ini Mujem apa raih Mingkem ya sholatnya Napa meneh sholat sing, napa? Sholat sing Siang Nah, ini penting Bacaan apa? Al-Fatihah Niku rukun Terus bacaan-bacaan yang lain ada yang wajib Ini Nah, ini Babakan sing Sholat Terus Menurut saya ini Kulau ini Nek-nek numpak kereta Nopo numpak bis Jember yujun Itu yuk kerep Napa? Nonton tiang-tiang sing Waktunya sholat Kok dora sholat ya? Nggak Mbatin? Nonton bahkan Wah, aku lagi Loro Ini saya kutu sholat mas Loro Saya kutu sholat mas Nek-nek sehat wajah Nah, ini Nopo sholat Niku Kewajiban Selama Tesih Berakal Niku wajib So? Sholat Ambakno namung sakit kedep Tetep wajib So? Sholat Nenek safar pripun Shafar Niku wonten keringanan Parang di jama Parang di ko Kosor Niku ampun ditinggal ke pak bu Nge Terus babakan Sholat babakan bersuci Wudhu Mandi Babakan Nopo Haid Nifas Niku wih kedah di Disinau nih Ampun ngantas Wih Niku waw Swidak taun Kok kulopan Jangan sami Tereng Tereng Faham Jadi Nek saget bu Nonsewu Ngajinya buat Namung jiping Niki Terengke Mungkin ada Kiliran di Napa? Ditoto Untuk mempelajari Rukun Rukun Sholat Wajibat Wajibat Sholat Syarat Syarat Sholat Bacaan Bacaan Sholat Niku Kedah Nopo Pulopan Jangan sami Introspeksi diri Niku Babakan Sholat Nah Misalnya Tutup Awrat Kagem Ibu Ibu Inik Nenek 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 Jilbab Sedanten Pun Katah Sing Dering Nenek 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 Jilbab Coba Dih Hanya Nenek 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 Padahal ini kan wajib Kedah disinauni Kedah berusaha Menundukkan hawa nafsu kita Untuk taat kepada Allah dan Rasul Rasulnya Terus babakan Harta Babakan zakat Babakan zakat Alhamdulillah Kegungan kewajiban zakat Margonobo pun kabih Di infakih Kanjeng Nabi Ini prinsip yang diajarkan Rasulullah SAW Suatu ketika Rasulullah Bersama para sahabatnya Kemudian Rasulullah bertanya Manminkum Yakunu maluhu ahabba ilaihi Min mali warathatihi Siapa di antara kalian Yang hartanya Sendiri lebih dicintai Daripada harta anak-anaknya Neku lo pajan ngasamin Neku langkung Remen Bondoni Dewin Apa Bondoni Lari-lari Ya tetep Neku lo jujur Kalo orang tua Ya kadang Ya rasa Pengen Ngekep Bondoni Dewin Ya wan Wanten game Ngekep Tapi orang tua Anaknya Tetep Disim Simpan Mesti Maka jawaban para sahabat Apa Ya Rasulullah Tidak ada seorangpun Di antara kita Kecuali dia lebih cinta Kepada hartanya Daripada harta anak-anaknya Jujur nih para sahabat Kami ini lebih cinta Dengan harta-harta kami Daripada harta anak-anak Kami Ternyata apa Rasulullah Jawaban ini Bahkan sebaliknya Tidak ada seorangpun Di antara kalian Kecuali apa Dia lebih mencintai Harta anak-anaknya Daripada hartanya sendiri Itu kok bisa Karena hakikat Harta kita itu Apa yang sudah kita Nafkahkan Apa yang sudah kita Infahkan Itu harta kita Kalau yang disimpan Harta siapa itu pak Harta ahli waris kita Nah Pramilo Kalau panjang dengan kami Ya kita introspeksi Sehidat tahun Kira-kira Aku disimpan Apa ya Aslan dalam kusti Allah Ada Ada Harta yang kita sisihkan Sebagai simpanan kita Untuk di akhirat nanti Kan penduduk surga Sifatnya Peripun pak Penduduk surga Unten al-Quran Wafi amwalihim hakkum ma'lum Lissa ili wal mahrum Di antara harta mereka itu Ada Bagian yang sudah tertentu Sudah disisihkan Untuk siapa Untuk orang-orang yang butuh Dan orang-orang yang tidak Punya Nah ini penting Prinsip amal Kaitannya dengan bondo pak Kadang Opsesinya Puyuh iso infaksing oke Lihat sebetulnya Nga iso infaksa Yuta Rung yuta Limang yuta Sepuluh yuta Satus yuta Itu Gantem harem Rumung so Wes ngamal Gedi Boten makatan pak Nilai Nafkah Kula panjang dengan samping Niku Dihitung Atau di antara Napa itungan ini Kumboten jumlahi Neng Prosentase Dari apa yang Allah berikan Kepada Kita Nuan sewu Sing bayari Sak wulan Sak miliar Terus Wakaf bangun Masjid Minten Setengah miliar Limang atus yuta Berarti Infak Minten Separoga Gaji Wonten Nuan sewu Tukang Bicak Nah tukang Bicak Bayari Gede Napa Mbeten pak bu Kadang malah Gede Tapi Anggepen Cilik Anggepen Cilik Sesasi Lima Natus Ewu Isih Dinggu Nafah Keluarga Dan lain Sebagainya Nilalah Panjang Nganipun Isih Nuan sewu Napa Misalnya Bondone Namung Gendeng Nonton Proyek Program Wakaf Panjang Nganipun Nyi Sih Kewahaku Kudundui Simpenan Nengkusti Allah Infak Rongato Seket Ewu Bunti Sing Langkung Gede Gendeng Boboti Sing Infak Setengah Milyar 500 Yuta Apa Rongato Seket Ewu Nah Keitungan Kebanyakan Manusia Yang Wakaf 500 Juta Itu Terhur Terhormat Di AJ Ini Sing Rongato Seket Ewu Mbak No Gede Kang Sing Infak Ini Ngurapati Kita Padahal Nilai Di sisi Allah Itu berdasar Nisbah Prosentase Sing Niku Wakaf 500 Yuta Niku Ya Paling Kurang Lebih Nilainya Sama Dengan Yang Wakaf 250 Ribu Soalnya Apa Berdasar Nisbah Suatu Ketika Rasulullah Bersabda Sabako Dirhamun Mi'atu Alfidirham Satu Dirham Mengalahkan Seratus Ribu Dirham Kok Bisa Wahai Rasulullah Sahabat Bertanya Ada dua orang Yang satu Dia cuma punya Dua dirham Terus Diambil satu Di Infakkan Di jalan Allah Yang satu Dia Buondone Wokeh Dijupuk Satu Sewu Yang itu Tidak Sampai Setengah Dari Harta Di Dia Ramilu Nosew Nek Pengen Infak Pengen Wakaf Ojo Ngen Tenisu Sugi Nek Sugi Engkau Kudu Oh Oke Nek Saiki Sidi Insyaallah Berkah Terus Neku Insyaallah Langkung Sama dengan Mereka yang Dilapangkan Dunianya Ramiloh Sifat penduduk Surga Neku Wafi'am Walihim Hakum Maklum Di Di harta Mereka Itu Ada Bagian Yang Sudah Tertan Tertan Tewis Dijatah Wais Dijatah Kulau Panjang Ngasami Pun Mulai Dijatah Dering Nek Pun Dijatah Nek Alhamdulillah Nek Dering Monggo Kita Harus Punya Target Target Oh Dijatah Saya Infak Hari ini Harian Sekian Mingguan Sekian Misalnya Bulanan Seki Sekian Membuatkan Kedah Gedi Ini Yang penting Sebisa Mungkin Rutin Karena Amal Yang Paling Dicintai Allah Yang Terus Menerus Meskipun Sedih Sedikit Pamela Kedah Disiap Nek Nek Intinya Bahwasannya Nek Usia Yang Allah Berikan Kepada Kita Ini Kita Harus Mula Introspeksi Diri Kaitannya Dengan Syahadat Kaitannya Dengan Sholat Kaitannya Dengan Zakat Atau Infakih Kita Kaitannya Dengan Puah Puasa Nah Apa Pak Faidai Puasa Wonton Yang Hadis Kanjeng Nabi Salah Nek Apa Orang Yang Paling Panjang Laparnya Di akhirat Nanti Di Mahsyar Nanti Adalah Orang Yang Paling Sering Kenyang Di Dunia Orang Yang Paling Sering Kenyang Berarti Orang Yang Paling Sering Kenyang Niku Posone Katah Napa Siti Posone Si Siti Nek Posone Siti Niku Mengket Ten Mahsyar Ngelie Luie Langkung Dowo Dahagane Hausnya Lebih Pan Panjang Nah Sebentar lagi Ini Roma Romadun Ini juga Sudah Mulai Mendekati Roma Romadun Kalau Kita Mendapati Pulau Panjang Ngasami Kok Oh Ternyata Masih Banyak Kelalaian Kita Berusaha Memperbaiki Di Diri Wah Nek Meskipun Mejambi Kurang Terlalu Menit Kalau Kita Mekatan Bapak Ibu Mudah Mudahan Terutama Bermanfaat Terutama Bagi Saya Sendiri Pak Ibu Karena Ya Yang Paling Abud Yang Mekatur Sing Paling Abud Sing Maling Mah Sing Sing Matur Pak Bu Ya Sehingga Ketika Ketika Tiba Hari Kita Menghadap Allah Adalah Hari Kondisi Iman Kulauan Dengan Sam Yang paling Kuat Nanti Nanti Kepikiran Nanti Kepikiran Duit Gadah Pengangen Aku Pengen Nek Kalau Tiba Waktu Hari Saya Menghadap Allah Itu Dalam Kondisi Imanan Yang Kuali Keimanan Yang Paling Tinggi Nanti Alhamdulillah Harus Punya Motivasi Ketika Tiba Waktu Kita Menghadap Allah Kita Ingin Menghadap Allah Dalam Kondisi Keimanan Yang Paling Tinggi Yang Paling Kuat Sehingga Termasuk Orang-orang Yang Bahagia Bertemu Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Dan Nuan Sewu Mohon Maaf Apabila Banyak Kata Dan Kalimat Yang Kurang Berkenan Di hati Bapak Ibu Sekalian Kita Akhiri Sampai Disini Khafarat Al-Majlis Subhan Al-Majlis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita Terima kasih Assalamualaikum 2023 Saking Bagian Kader BRM Bangun Jiwa Timur Insya Allah Ngawon Tenaken Temu Santri TPA Sembangun Jiwa Timur Timur Wetan Eh Timur Wetan Insya Allah Ngawon Tenaken Temu Santri TPA Sembangun Jiwa Timur Insya Allah Ngawon Tenaken Masjid Al-Ma'ruf Masjid Munika Monggo Dumateng Setoyo Pengurus Masjid Sembangun Jiwa Timur Dipun Umumaken Dumateng Lari-lari Nipun Sembangun Jiwa Timur Betul Infak Terbaik Insya Allah Hasil Infak Disalurkan Untuk Saudara-saudara Kita Di Palestina Yang sedang Menghadapi Musim Tingin Terbaik Insya Allah Inkan Sanjipun Ngih Punika Pengawasan Ahad Injang Ahad 29 Januari 2023 Insya Allah Mapan Masjid Al-Muhtadin Pembicara Insya Allah Ustadz Harun Al-Rashid Inkan Sanjipun Pengumuman Inkan Kotika Infak Kulau Panjang Sami Wonton Injang Punika Makempal 2.705.500 Rupiah Alhamdulillah Kita Aturakan Agung Panuun Dumateng Sdaya Jamaah Inkan Sampun Berdonasi Wonton Injang Punika Muki Panjang Sdaya Bikantuk Lelintu Inkan Agung Saking Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbalal Amin Inkan Sanjipun Kulau Imut Taken Malih Monggo Dicek Wonton In Kardus Seneg Pun Menali Wonton Nomor Pun Saged Dipun Tukar Wonton Meja Panitia Insya Allah Wonton Door Price Menarik Semanggo Ampun Dipun Gua Bapak Ibu Jamaah Rahimah 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 Menggo Pengawasan Wonton Jambun Kita Bokasi Saking Kulau Kadah Kelepas Penyuan Paham Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh T deposits TS ost Terima kasih. Terima kasih.